Headline hari ini kita awali dari Kabupaten Situbondo. Warga desa Gudang Asambago, Situbondo, Jawa Timur digairkan dengan temuan jasad yang ada di pos kamplik. Sebelumnya, warga mengira jika korban sedang tertidur pulas. Namun hingga menjelang siang hari, tubuh korban tak bergerak. Setelah dicek, ternyata korban sudah tak bernyawa. Songkok jasad pria lanjut usia ditemukan meninggal dunia di pos kamplik desa Gudang Asambago, Situbondo, Jawa Timur. Diketahui jika korban sebelumnya berjaga malam di pos kamplik tersebut saat ditemukan korban meninggal dunia dalam posisi terlentang. Kapal Sekasembagus Ibtu Gede Sukarmadya Samgataka diketahui korban bernama Selamat berusia 75 tahun. Awalnya korban datang ke pos kamplik saat malam hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Ia pun datang menaiki sepeda kayung miliknya. Sesampainya di pos kamplik, menurut saksi, korban langsung tertidur di pos kamplik tersebut. Namun hingga pagi, korban tidak kunjung bangun dari tidurnya. Setelah dicek oleh warga sekitar, ternyata korban sudah tak bernyawa. Warga pun melaporkan peristiwa itu kepada pemerintah desa dan juga polisi. Dari hasil pemeriksaan fisik, tidak ditemukan tanda-tanda bekas penganayaan pada tubuh korban. Selain itu, menurut pihak keluarga korban saat berpamitan ingin pergi ke pos kamplik korban dalam keadaan sehat dan buga. Telah ditemukan orang meninggal dunia yang pada awalnya orang tua ini diketahui oleh masyarakat bahwa membawa sepeda pedal ke pos kamplik, kemudian duduk di sana. Beberapa saat kemudian dilihat bahwa bapak ini sudah terlentang. Sehingga masyarakat curiga karena tidak wajar telentangnya. Sehingga didatangi ke pos kamplik, kemudian dinyatakan atau dilihat sudah tidak bernafas.